Allahumma soli ala sayidina Muhammad dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Bahwasannya suatu ketika Rasulullah s.a.w. keluar pada suatu malam Beliau keluar rumahnya dalam keadaan lapar Beliau tidak menemukan di rumahnya sesuatu yang bisa dimakan Lalu ketika beliau keluar di waktu malam Maka beliau mencari rumah agar mereka menjamu nabi Maka tiba-tiba beliau melihat Abu Bakar Wahai Abu Bakar beliau berkata Apa yang menyebabkan engkau keluar di waktu larut malam ini Abu Bakar menjawab Ya Rasulullah demi Allah tidak aku keluar kecuali karena lapar Nabi mengatakan sampai engkau pun seperti itu Wahai Abu Bakar engkau keluar karena lapar Abu Bakar dan Rasulullah kemudian berjalan pada waktu malam Di saat orang-orang sedang tidur Abu Bakar dan Rasulullah mencari orang yang bisa menjamu mereka Lalu beliau berdua berjalan dan bertemu dengan seseorang lagi Siapakah orang itu? Tanya Rasulullah Umar ya Rasulullah Rasulullah mengatakan Wahai Umar apa yang menyebabkan engkau keluar di waktu malam Berkata Umar Wahai Rasulullah demi Allah tidaklah ada yang menyebabkan aku keluar kecuali karena rasa lapar Rasulullah, Abu Bakar dan Umar mereka berjalan di malam yang gelap kulita Mereka tidak menemukan makanan lalu keluar karena lapar Lalu datanglah Rasulullah ke rumah seseorang lelaki dari Ansar lalu beliau mengetok pintu rumah pria itu Keluarlah seorang laki-laki Ansar dan lelaki Ansar itu berkata Ya Rasulullah selamat datang Rasulullah, selamat datang Abu Bakar, marhaban bi Umar selamat datang Umar Lalu Rasulullah Abu Bakar dan Umar Hatab pun duduk di rumah lelaki Ansar itu Lalu laki-laki Ansar itu datang dengan membawa air dingin lalu ia membawakan ke depannya Rasulullah Tak lama kemudian pria itu datang dengan kambing lalu menyembelinya Setelah ia memanggangnya lalu memberikan kepada Abu Bakar Umar dan Rasulullah Kemudian Rasulullah pun makan sampai kenyang, Abu Bakar pun makan sampai kenyang, Umar pun begitu Tak kala mereka selesai menyantap hidangan Rasulullah melihat kepada air dingin dan kepada kambing yang telah disembeli Kemudian melihat kepada Abu Bakar dan Umar Beliau berkata demi Allah Demi Allah Kalian akan ditanyakan pada hari kiamat tentang kenikmatan di dunia Padahal Abu Bakar dan Umar tidaklah keluar kecuali karena lapar Mereka minum air dingin Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka Walauhi kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan ini Apakah ia tidak mendengar perkataan ini Pencuri-pencuri di negeri ini Dari orang-orang mereka makan dan minum Sedangkan perut seseorang lapar sedang merintih Apakah mereka tidak mendengarkan perkataan ini Wahai orang yang mendapatkan nikmat Apakah mereka tidak mendengar itu Wahai orang-orang yang kaya yang tidak mau tahu dengan keadaan orang-orang fakir Apakah tidak mendengar itu para penguasa Hakim dan pejabat kita Orang-orang yang jika diminta janji-janjinya Maka tidak akan terlihat janji tersebut dari awal sampai akhirnya Sedangkan orang-orang fakir masih makan dari sampah Air dingin yang diminum Rasulullah Karena itu saja beliau berkata Kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan Maafkan kami ya Rasulullah Terkadang kami makan hidangan hingga kenyang Sedangkan kami tidak peduli kami lupa kepada orang-orang yang kelaparan di sekeliling kami Semoga sepenggal kisah ini bisa menyadarkan kita untuk peduli dengan orang-orang miskin Orang-orang yang tidurnya dalam keadaan lapar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh